Nah ini kebetulan saya baru saja dapat penghasilan dari jual kelinci kiluan atau dagingan Jadi apa yang akan saya share nanti akan berdasarkan real fakta di lapangan ya teman-teman Jadi misalkan ada yang bilang kalau tenak kelinci di bawah 50 ekor dengan penghasilan puluhan juta per bulan Saya pastikan itu bohong teman-teman Oke teman-teman kembali lagi di channel kandang tenak tani Di video ini saya mau sharing atau berbagi informasi mengenai berapa sih kira-kira untuk menghasilkan gaji atau penghasilan 5 juta per bulan dari pertanak kelinci Nah video ini saya buat agar teman-teman punya pandangan berapa modal indukan yang harus dimiliki dalam pertanak kelinci untuk menghasilkan 5 juta per bulan Selain itu juga biar teman-teman tidak mudah tertipu ya atau mudah percaya dengan konten-konten youtube yang memberi judul menarik seputar keuntungan dalam budaya ternak kelinci Nah mungkin dengan adanya video ini teman-teman bisa memperkirakan kira-kira butuh berapa ekor indukan kelinci agar memiliki penghasilan tenak kelinci kisaran 5 jutaan Nah untuk menghitung disini saya punya dua metode tenak ya Yaitu yang pertama kita jual sapihan atau jual anakan Terus yang kedua kita jual dagingan atau kiluan Jadi mungkin video ini agak panjang karena ada dua metode kalkulasi perhitungan Dan hitungan ini mungkin tidak 100% valid ya Tapi percayalah teman-teman ini tidak jauh meleset dari hitungan sebenarnya Meskipun meleset itu paling selisih sedikit Nah makanya simak video ini sampai selesai Biar teman-teman tidak gagal paham ya Nah sebelum ke pembahasan disini saya anggap teman-teman sudah benar-benar tahu Atau benar-benar mengasai ilmu dalam peternak kelinci Jadi tidak ada lagi perdebatan atau pertanyaan mengenai hal-hal selain dari perhitungannya Contohnya memperdapatkan cara mengurus kandang Masalah penyakit Masalah pakan Atau cara menjualnya dan lain-lain ya Saya anggap teman-teman sudah menguasai ilmu tentang budidaya ternak kelinci Makanya saya sarankan kalau teman-teman mau terjun ternak kelinci skala besar sebaiknya Saya akan kuasai dulu ilmu-ilmu sebelum terjun ke ternak kelinci skala besar ya Untuk harga saya sesuaikan standar harga di tempat saya Mungkin akan berbeda lagi dengan harga di daerah lain bisa lebih mahal atau juga bisa lebih murah Di sini saya contohkan menggunakan kelinci endset dan rack seperti yang saya punya Dan ini bukan untuk jenis kelinci hias yang biasanya untuk saw ya Karena untuk jenis kelinci saw atau kelinci hias itu Agak susah kalau dihitung dengan menggunakan cara seperti yang akan saya lakukan ini Oke sekarang kita coba hitung Kita bahas dari metode ketika kita ternak kelinci jual sapihan atau anakan Anggap saja untuk satu indukan rack atau endset seperti yang saya punya Untuk per ekor indukan kelinci dibuat rata-rata melahirkan 5 ekor per sekali beranak Itu saya buat paling sedikit karena umumnya rata-rata kelinci melahirkan paling sedikit 4 sampai 7 ekor Sedangkan kelinci secara umum bisa melahirkan 7 sampai 12 ekor anakan Sekarang saya akan menghitung jual sapihan atau jual anakan Kisaran umur 35 sampai 40 harian dari kapasitas 100 ekor indukan Nah untuk satu ekor anakan kelinci jenis rack atau endset kita buat harga minimal satunya 25 ribu Jadi 25 ribu kali 5 ekor anak sama dengan 125 ribu Nah 125 ribu dikalikan 100 ekor indukan sama dengan 12 juta 500 ribu Nah untuk 12 juta 500 ribu itu untuk jangka sekisaran 2 setengah bulan ya teman-teman Karena anakan kelinci dari proses perkahwinan sampai sapih biasanya Untuk siap dijual itu jarak waktunya kurang lebih 70 hari atau 2 bulan lebih Ini untuk idealnya ya meskipun ada juga yang menjual kelinci atau menjual anakan kelinci umurnya kurang dari 30 harian Jadi 12 juta 500 ribu dibagi 2 setengah bulan hasilnya adalah sama dengan 5 juta ya teman-teman Itu pun kalau digawinkan serentak dan semuanya berhasil Karena manajemen kandang petenakan kelinci biasanya akan mengawinkan kelinci dengan cara per periode Contohnya misalkan kapasitas 100 ekor indukan Periode pertama kelinci akan digawinkan 50 ekor Kemudian periode keduanya akan digawinkan juga 50 ekor lagi Jadi misalkan ternak kelinci kapasitas 100 ekor indukan Dengan cara digawinkan per 2 periode perkahwinan Untuk hasilnya selama 2 setengah bulan Kurang lebih per bulannya akan dapat 2 juta 500 ribu ya teman-teman Nah dari perhitungan kasar tersebut kita bisa tahu Kalau untuk menghasilkan penghasilan 5 juta per bulan dari ternak kelinci Kita membutuhkan minimal indukan itu di atas 100 ekor indukan kelinci Itu pun kalau ternak kelinci dengan metode perkahwinan serentak atau perkahwinan 1 periode ya Perhitungan ini saya buat berdasarkan pengalaman kawan saya yang memang tenak kelinci Dengan kapasitas di atas 100 ekor indukan dengan pakan full rumput atau hijauan yang diselingi dengan napas tahu Juga berdasarkan pengalaman saya sendiri Dimana saya ternak kelinci untuk saat ini ada 50 ekor indukan lebih ya Jadi misalkan ada yang bilang kalau ternak kelinci di bawah 50 ekor dengan penghasilan puluhan juta per bulan Saya pastikan itu bohong teman-teman Kecuali untuk beberapa jenis kelinci yang memang kualitas dan harganya sangat bagus Dimana biasanya anakannya saja harganya sampai di atas 1 juta ya Itu saya percaya Ingat ya teman-teman Video perhitungan ini hanya sebatas perkiraan saja Jadi untuk hasil pastinya bisa lebih besar juga bisa lebih kecil Nah untuk perhitungan dengan metode jual dagingan atau kiluan Nanti akan saya lanjut lagi di video berikutnya Karena ini durasi videonya sudah cukup panjang ya teman-teman Nanti akan saya buatkan lagi videonya seputar hasil dari jual kelinci dagingan atau kiluan Nah ini kebetulan saya baru saja dapat penghasilan dari jual kelinci kiluan atau dagingan Jadi apa yang akan saya share nanti akan berdasarkan real fakta di lapangan ya teman-teman Makanya buat teman-teman ikuti terus video-video kami di channel kandang penaktani Siapa tahu video-video yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman petanak linci Khususnya petanak linci pemula Oke saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh